Karena itu saya bertekad Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih Yang bersama saya, ayo Yang tidak mau bersama saya Thank you Ini bagi kacamata lebih jelas ini Yang hadir dan tidak hadir ini Saudara-saudara Pertama-tama tentunya Marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji suku Kehadiran Allah SWT, Tuhan Maha Besar Yang memiliki sekalian alam Hanya kepadanya lah kita berdoa Dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan Saudara-saudara sekalian Saya Ucapkan terima kasih Kepada seluruh Yang hadir disini Saya tahu Saudara-saudara datang dari tempat yang jauh Dan saudara berkorban Di waktu Hari Nibur Saudara-saudara sekalian Saya ucapkan juga terima kasih Kepada panitia yang menyelenggarkan acara ini Sesungguhnya Acara ini kita ingin Laksanakan Secara sederhana Tetapi memang kita Mendapat Laporan bahwa begitu banyak Relawan Begitu banyak organisasi Yang pernah berjuang bersama kita Yang pernah berjuang bersama kita Dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat Sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu Acara Sukuran atau acara Reuni Jadi ini kita anggap sebagai Salah satu Langkah Untuk Mengumpulkan para relawan dan Tokoh-tokoh organisasi yang Sukarlawan yang membela Perjuangan kita Kesempatan untuk Kita reuni Kesempatan untuk saya Atas nama Perjuangan kita Bersama Untuk mengucapkan Terima kasih Kepada semua relawan di seluruh Indonesia Dimanapun berada Semua organisasi yang berdiri Politik, sosial Semua Partai politik Yang ikut Koalisi kita Ada yang dari awal Ada yang keluar sebentar Kembali lagi Tidak ada masalah Karena kita Bersatu Ini ada satu Ini minta maaf Saya minta maaf Ada kesalahan besar Disini ada Tadi saya Kurang tidak menyebut Ketua PB Nadatul Ulama Gus Yahya Minta maaf Kita minta maaf Ini benar-benar Sekitaris Menghadap saya ini Minta maaf Gus Sudah-sudah sekalian Jadi intinya demikian Kemudian Maksud dan tujuan Usul saya Bahwa TKN Yang sudah tadinya Merupakan suatu Jaringan organisasi yang Cukup besar Cukup masif Tidak Bubar begitu saja Karena Perjuangan kita Belum selesai Perjuangan kita Perjuangan kita adalah Untuk Bergerak Bersama Menuju Indonesia yang kita cita-citakan Indonesia Emas Indonesia Di mana Bangsa Indonesia Rakyatnya Hidup Dengan baik Hidup Dengan sejahtera Itulah perjuangan kita Bersama Itulah perjuangan Hampir semua Toko partai Dari semua Partai Mungkin kita Berbeda Latar belakang Semua orang Saya yakin Toko-toko Semua Cita-citanya itu Ingin berjuang Melihat Indonesia Sejahtera Melihat Rakyat Indonesia Hidup dengan baik Karena Keyakinan saya itu Semua Partai politik Semua Ormas Semua Kelompok Masyarakat Pasti Dorongannya adalah Ingin Lihat Bangsa kita Sejahtera Ingin melihat Bangsa kita Sama Dengan bangsa-bangsa lain Kita tidak mau Jadi Selalu negara Patan bawah Kita tidak mau Dianggap selalu Dianggap selalu Bangsa yang Miskin Karena kita tahu Bahwa kita tidak miskin Kita tahu Bahwa kita Kaya Karena itu Saya mengajak Semua Kadar-kadar Semua Patriot-patriot Dari semua Lapisan Dan dari semua Lata belakang Dari semua Mari kita Bersatu Mari kita Kumpulkan Semua Daya Kekuatan Kita Untuk Mencapai Yang kita Cita-citakan Agar Bangsa Indonesia Berdiri Tegak Terhormat Dihormati Karena Rakyatnya Sejahtera Dihormati Karena kita Negara makmur Dihormati Karena kita Bisa memberi Keadilan Kepada seluruh Rakyat kita Saudara-saudara Pernah saya belajar Ada suatu Ajaran Dari Suatu Peradaban Yang sukses Imperium Yang sukses Yaitu Imperium Otomaju Osmani Dimana Dikatakan Bahwa Tidak ada Negara Yang berhasil Tanpa Pemerintah Yang bersih Tidak ada Kemangmuran Tanpa Keadilan Tidak ada Negara Yang berhasil Kalau Rakyatnya Tidak Bahagia Ini ajaran Sejarah Tidak ada Negara Yang berhasil Tanpa Pemerintah Yang bersih Karena itu Saya bertekad Saya bertekad Memimpin Pemerintah Republik Indonesia Yang bersih Yang bersih Yang bersama saya Ayo Yang tidak mau bersama saya Mari kita bekerja Untuk seluruh rakyat Indonesia Mari kita Amankan Semua Kekayaan Bangsa Indonesia Mari kita Wujudkan Cita-cita Bandiri Bangsa kita Cita-cita Bung Karno Cita-cita Bung Hatta Cita-cita Bung Syahril Cita-cita Sudirman Cita-cita Semua Pendiri Pendiri Bangsa kita Indonesia Rakyatnya Hidup Sejahtera Saudara-saudara Sekalian Ini Salah satu Tujuan Gerakan Suriga Stasional Jadi Saya minta GSN Real Apa yang bisa Dilakukan Lakukan Jangan terlalu Banyak Acara-acara Apa ya Bukin Acara Seperti ini Sekali Lima Tahun Setuju 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 Atau tidak Kita Sekarang Cari Upaya Sumber Apa yang Bisa kita Buat Untuk Membantu Rakyat kita Yang Paling Membutuhkan Bantuan Saudara-saudara GSN Sudah bekerja Saya tahu Saya monitor Saya tahu Dan saya monitor Kau tidak salah Sudah Memberi Pakaian Sekolah Untuk 10.000 Anak-anak 10.000 Anak-anak Itu Kelihatan Banyak Tapi Masih Kurang Satu Anak Sekolah Membutuh Pakaian Pakaian Sekolah Kalau kita Hitung Nilinya Kurang lebih 1,2 Juta Rupiah Satu Tahun Betul Saya tanya Itu Pak Teguh Betul 1,2 Benar Itu Sudah Pakaian Seragam Sekolah Sepatu Kaos Kaki Pakaian Warga Jadi Kalau Di antara Kita Bisa Menyisikan 1,2 Juta Rupiah Satu Tahun Saja berarti 100 ribu rupiah per bulan itu sudah bisa menyokolakan satu anak jadi kalau APBN insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya dan karena itu dia tidak bisa sekolah bayangkan satu diantara kita yang agak punya kemampuan disini banyak hipmi kan hipmi banyak baklil kan banyak rekan-rekanmu disini coba paling tiap saya minta di foto anggota hipmi semua disini kalau menyisikan 100 ribu rupiah sebulan itu berarti anak satu anak sekolah jadi ini real saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing yang bisa 100 ribu 100 ribu yang bisa 500 ribu berarti 5 anak dan seterusnya dan seterusnya jadi saudara-saudara jangan terlalu banyak kita seminar jangan terlalu banyak omong-omong sekarang aksi 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 karena kebetulan banyak menteri yang hadir saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh jadi kurangi yang seminar-seminar yang apalagi apa itu kunjungan kerja studi banding mau studi apa kalian sudah tahu masalahnya tidak usah terlalu banyak studi-studi ini ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan apalagi oleh ketua-ketua partai betul karena saya juga mengalami berapa tahun yang lalu sebagai ketua umong gerindera saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten saya tidak sebut daerah mana pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi kisi-kisi bolehkah saya kasih kisi-kisi tapi saya tidak sebut daerahnya mana pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi sebelah timur bisa NTT bisa datang 5 5 anggota DPRD kabupaten 5 datang ke tempat saya Pak kami mohon Pak karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak rupanya 5 orang ini baru terpilih baru terpilih jadi anggota DPRD kabupaten di pulau itu yang sudah Pak kami Pak seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri Pak waduh luluh juga hati ketua umum ini kami ada kesempatan Pak ini rencananya semua dewan akan akan studi banding ke saya lupa ke Hongkong saya saya sudah tidak tanya lagi Anda mau studi banding apa di Hongkong tapi mukanya memalas ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ini ketua-ketua Tani kami belum pernah Pak keluar negeri belum pernah lihat keluar negeri lama-lama saya bilang ya sudah ya kali ini terakhir berangkap mereka jadi saudara saya mengerti partai-partai mengalami sama dengan saya anggota kita ini memang tidak pernah keluar negeri masalahnya adalah sekarang kita harus pusat keperhatian kita mengatasi keselitian rakyat masalahnya itu jadi mohon yakin kenalah seluruh anggota kita kurangi keluhan negeri saya sendiri sebetulnya saya ini mau konspirasi dalam negeri tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEP ke G20 diundang ke Tiongkok begitu diundang ke Tiongkok Amerika juga undang waduh ini dua dua kekuatan besar undang yang gak berani saya nolak demi rakyat harus saya berangkat ke situ jadi saya minta izin bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya saya lebih suka di dalam negeri saya lebih suka mengurus saudara-saudara sekalian tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara karena Indonesia mengambil jalan seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak Indonesia pemimpin-pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia rakyat Indonesia bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain kita tidak mau terseret kita tidak mau terlibat kita hormati semua negara untuk itu saya harus yakinkan mereka semua itu sikap kita kita hormati semua bangsa hormati semua kekuatan saya katakan kepada mereka kita ingin jadi tetangga yang baik kita ingin jadi mitra yang baik we want to be your friend we want to be your partner but we will not be your pion kita tidak akan menjadi kacung kalian kita ingin jadi sahabatmu kita ingin jadi mitramu kita ingin jadi partner kita tidak mau jadi kacung kalian rakyat Indonesia rakyat merdeka ingin hidup hidup dengan terhormat saudara saya kira itu yang ingin saya sampaikan terima kasih atas deklarasi ini setelah deklarasi saya sudah mengerti sudah banyak yang kalian kerjakan ya saya dapat laporan juga GSN akan terus dengan aksi untuk memberi pakaian sekolah kepada anak-anak sekreti yang paling real 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah kita akan wujudkan makan bergizi seluruh Indonesia dan saya juga bekerjasama dengan industri pertahanan dalam hal ini PT LEN kita sudah bikin becak listrik dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap saya kira sudah hampir seribu yang kita bangun kita bagikan mungkin kita akan bagikan seribu lagi terus dan kita perletaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak yang usianya di atas 60 kita perletaskan diberi becak listrik supaya dia isiknya tidak saya kira cukup ya sambutan ini saya minta izin minum kopi sebentar habis minum kopi saya bisa dua jam lagi bagaimana masih kuat denger saya ini ada ada band gak ya kalian lebih suka denger saya pidato mendengar mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi nah itu mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati